Cyber G, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel ClickMind bersama UBG. Cyber G, stres merupakan bagian dari keseharian kita yang tidak dapat dihindari. Mulai dari deadline kerja yang tidak usai-usai, atau pasangan yang egois dan tidak kooperatif. Hal-hal tersebut dapat memicu respon stres di tubuhmu, seperti menjadi gelisah tak menentu, mudah tersinggung, mood swing, kecemasan meningkat, atau kamu merasakan gejala keluan fisik di tubuhmu seperti pusing, gangguan pencernaan, dan otot-otot terasa tegang. Di video kali ini, UBG akan menjelaskan tentang beberapa teknik sederhana untuk meredakan respon stres yang muncul dan juga bagaimana menonaktifkannya. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar dapat membantu search engine youtube dalam mempromosikan kesehatan mental. Let's check it out! Teknik pertama yang bisa kamu coba yaitu breath work. Kita bernapas setiap hari, namun teknik breath work adalah teknik bernapas yang berbeda. Menurut Alistair Hawks, salah seorang konsulor profesional di Colorado, menyatakan bahwa teknik breath work sangat membantu dalam menangani respon stres. Breath work adalah teknik bernapas menggunakan diaphragm yang dapat memicu relaksasi dan juga menonaktifkan respon stres. Yang perlu kamu ketahui di sini yaitu saat menarik napas, kamu menggunakan hidung sehingga perutmu terisi dengan udara. Dan saat kamu menghembuskan napas, kamu mengeluarkannya dari mulut seperti berbunyi seolah-olah kamu meniup udara lewat sebuah sendotan. Kamu bisa melakukan teknik triple five, yakni dalam hitungan kelima kamu menarik napas. Seperti, tarik napas. Satu, dua, tiga, empat, lima, lalu tahan dalam hitungan kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan keluarkan napas dari mulut dalam hitungan kelima juga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah saat kamu bernafas dari hidung, perutmu akan terisi oleh udara. Dan saat kamu mengembuskan napas melalui mulutmu, maka isi udara tersebut yang ada di perutmu akan kempes. Ingat, bernapas menggunakan diaphragm adalah teknik bernapas menggunakan perut, sehingga pastikan bagian bahu dan dadamu tetap tenang saat kamu menarik dan mengembuskan napas. Teknik kedua, yaitu tertawa. Saya berji, kita sering mendengar istilah bahwa tertawa bisa bikin awet muda. Ternyata, menurut salah satu jurnal dari Universitas New Hampshire, bahwa tertawa dapat menstimulasi sistem sarap para simpati kita, sehingga respon stress yang kita rasakan seperti gelisah, jantung berdegup kencang, dapat kembali dalam posisi tenang. Saya berji, jika kamu memaksakan tertawa sendiri atau mendadak tertawa tanpa sebar, maka akan memicu pertanyaan bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa membuat dirimu tertawa dengan menelpon teman yang menurutmu memiliki selera humor yang baik, atau menonton video atau film-film yang dapat membuatmu tertawa. Teknik ketiga, yaitu lakukan kegiatan yang monotasking. Menurut jurnal penelitian yang terbit di Taylor Francis, online yang diteliti oleh Linda Becker dan Konkon menyatakan bahwa multitasking dan dual tasking dapat memiliki kontribusi terhadap meningkatnya respon stress dari tubuh. Saya berji, tanpa kita sadari, kita sering melakukan multitasking, mulai dari makan siang sambil main HP, atau kita sering melakukan multitasking dengan mengerjakan cross-check pekerjaan kantor sambil ngobrol dengan rekan kerja. Dan hal tersebut dapat meningkatkan respon stress di tubuh kita serta mengurangi kemampuan otak kita untuk mengontrol emosi. Dan kabar baiknya, monotasking atau melakukan suatu pekerjaan dengan fokus dapat menurunkan respon stress di tubuh kita. So, jika cyberji sedang berada dalam situasi stress atau dalam kondisi mental breakdown, cobalo untuk pelan-pelan mengubah kebiasaan multitasking menjadi monotasking untuk membantu mengurangi respon stress yang dirasakan. Buat cyberji yang penasaran apa itu mental breakdown, linknya ubiji taruh di description box ya. Beberapa kegiatan monotasking yang sudah bisa kamu coba, yaitu seperti menikmati makanan yang dimakan tanpa main HP ataupun juga ngobrol dengan orang lain. Jogging di taman kota tanpa mendengarkan musik, atau kamu juga bisa mencoba belajar merajut untuk membuat sebuah sweater. Nah, cyberji, kita sudah menyaksikan bersama-sama video mengenai teknik sederhana yang dapat kamu aplikasikan untuk mengurangi respon stress yang kamu rasakan. Video yang tadi sudah kita saksikan bersama tidak ubiji sarankan untuk menggantikan pertolongan dan pengobatan dari para ahli profesional jika stress yang kamu rasakan atau orang terdekat kamu rasakan sudah mengganggu stabilitas mental dan aktivitas kesarianmu. Ubiji akhiri dulu video ini, sampai jumpa di kesempatan lain dan semoga bermanfaat.